Intro Sekali lagi selamat pagi dan selamat pasca Selamat pagi Selamat pasca Dengan hujan terus Lampu hidup dan mati Kira-kira kita bisa tidur Dengan nyenyak atau tidak Selamat pagi Puji Tuhan, Aleluya Kalau kita bisa tidur nyenyak Saya tidak Apalagi Frater-frater lati lagu sampai jam 11 Saudara Saudari yang terkasih Saya memberi perhatian lebih banyak Kepada bacaan Injil Yang telah kita dengar Dalam bacaan tadi Ditampilkan Pengalaman Paling kurang ada Tiga toko Maria Magdalena Petrus dan murid yang lain Berhadapan dengan Maka yang sudah kosong Mariah ditampilkan Dia yang pertama sampai disana Lalu dia lihat Batu sudah terguling Lalu dia langsung mengambil Kesimpulan apa Yesus sudah Diambil Orang Kemudian hal itu Dia sampaikan kepada Petrus dan murid yang lain Petrus dan murid yang lain Pergi langit kubur Berlari-lari bersama Tapi Petrus karena sudah tua Maka dia kalah cepat Kalah gesit Bisa dibandingkan Kalau saya lari-lari dengan Siapa ini Siapa ini Datus lah Datus yang boleh gesit Dia pasti lebih gesit Daripada saya Saya baru angkat kaki satu langkah Dia sudah tiga langkah Maka mungkin seperti itu Petrus berlari-lari ke makam Dengan Murid yang lain itu Yang dikasihi Dan murid yang lain itu Lebih dahulu Tiba di makam Tapi Dikatakan Dia hanya sampai di pintu Meloy masuk Lihat Apa yang dia lihat Kain kafan Sudah Dimana Terletak di tanah Lalu Petrus menyusul Dia melihat Dan bukan hanya Melihat masuk Tetapi Dia masuk ke makam itu Lalu dia lihat Apa di dalam Kain kafan Sudah terletak di tanah Lalu kain beluh Yang tadinya Di samping itu Sekarang Sudah di Tempat yang Lain Maka tiga hal Tiga orang Mulai dengan Tiga orang Maria Magdalena Maria Magdalena Kemudian Petrus Kemudian murid yang lain Lalu Tiga hal berikut Batu sudah terguling Lalu Kain kafan Sudah terletak Lalu yang berikut Apa Kain beluh Sudah tertinggal Saudara Saudari Yang Terkasih Kalau batu itu Terguling dari makam Kalau biasa kita lihat Gambar-gambarnya Batu itu Sangat besar Dalam bacaan Tadi malam Para wanita-wanita Yang pergi ke kubur itu Mengeluh Berpikir satu Bercerita satu sama lain Siapa yang akan Menggulingkan batu itu Untuk kita Artinya Ada Gambaran di sana Batu itu berat Besar Dan sulit Untuk digeser Lalu hari ini Tampil Maria sampai di sana Batu sudah terguling Sesuatu yang Berat Yang sulit Ternyata Sudah selesai Yang berikut Kain kafan Dalam Kebiasaan Saman itu Kain kafan Dipakai untuk Membungkus Mulai dari Ujung kaki Sampai ujung kepala Ujung panjang Kain itu Kurang lebih 4 meter Dan kalau kita Sudah dibungkus Dengan kain itu Tidak bisa bergerak lagi Karena bukan hanya Ditutup saja Tetapi Dililit Kain yang 4 meter itu Menutup semua Kita punya tubuh Dililit Jadi Itu tidak bisa Kalau sudah begini Begini terus Tidak bisa bilang Dia mati Dan dia angkat tangan Tidak Lalu Ada Kain pelu Semacam Satu tangan Untuk Menutup Wajah itu Lalu ditutup Nah Saudara Saudari Apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena tadi Yesus Yesus sudah Diambil orang Kalau Yesus sudah Diambil orang Apakah dia hanya akan Membawa mayatnya saja Lalu dia melepaskan Semua kain-kain itu Lalu dia pikul mayat Kosong-kosong Tidak mungkin Kalau dia diambil orang Dia pasti bawa sekalian Dengan Kain kapan dan kain yang lain Tadi itu Nah Kalau begitu Maka Yesus tidak Dicuri Orang Gambaran-gambaran Yang menampakkan itu tadi Menunjukkan Satu hal lain Yesus Tidak Dicuri Dia Terlepas Dari Situasi Itu Maka tidak Mengherankan Ketika Petrus dan murid Yang lain Tiba di sana Lalu Murid yang lain itu Melihat juga Dia lalu Percaya Apa yang telah Dia Terima Atau Ketahui Dalam kita Suci Tentang Tuhan Yakni Ia harus Bangkit Dari antara Orang Mati Itu yang pertama Menunjukkan bahwa Yesus Sudah Bebas Dari dunia Orang mati Dengan Fenomena-fenomena Tadi Yang berikut Batu Makan Terguling Kain kapan Sudah terlepas Tertinggal di sana Kain peluk Tertinggal di sana Menunjukkan Suatu hal Bahwa Kalau Kain kapan itu Batu yang besar itu Mengurung Yesus Secara Fisik Mayat Yesus Secara fisik Dalam makam Dalam Lilitan Kain kapan itu Tetapi Ternyata Makam terbuka Kain kapan Sudah terletak Disitu Tertinggal Dengan kain peluk Berarti Bahwa Yesus Tidak lagi Dibatasi Oleh Materi Yang bisa diikat Oleh kain kapan Apa? Materi Materi Badania Yang biasa Seperti kita Makam itu Yang dulunya Tertutup Sudah terbuka Batu yang besar itu Tidak bisa lagi Menahan Yesus Yang sudah Melampaui Materi Biasa Itu Saudara Saudara Yang terkasih Hal itu Lebih menunjukkan Lagi Bahwa Yesus Tidak Lagi Dikurung Dalam Kedunia Wian Dia Sudah Melampaui Yang Material Itu Saudara Saudari Yang terkasih Itu berarti Juga Bahwa Kini Yesus Sudah Bertubuh Rohani Ia telah Bangkit Melampaui Kematian Keluar Dari Dunia Orang Mati Ia Hidup Yesus 100% Manusia Dan 100% Tidak Pernah Hilang Itu Karena Itu Apa Namanya Apanya Nah Dalam hal inilah Dalam poin inilah Solidaritas Allah itu Berpuncak Kalau kemarin Hari Jumat Agung Kita lihat Solidaritas Allah itu Masuk sampai Yang paling dalam Dengan situasi hidup kita Yakni kematian Hari ini Kita mengalami Bahwa Allah tidak sekadar Bersolider dengan kita Dalam situasi yang Terpuruk itu Tetapi Dia bersolider dengan kita Dan mengangkat Memuliakan Kemanusiaan kita Melampaui Yang duniawi Saudara Saudari Yang terkasih Bacaan kedua Dari Surat Rasul Paulus Kepada Jemaah di Kolose Tadi Mengatakan Demikian Saudara Saudari Kamu telah Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Maka carilah Perkara yang Di atas Dimana Kristus Berada Duduk Di sebelah Kanan Allah Pikirkanlah Perkara Yang di atas Bukan Yang di bumi Sebab Kamu telah Mati Dan hidupmu Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Dalam Allah Kristus Lah Hidup Kita Ringkasan Ini Ringkasan Iman Yang disampaikan Oleh Paulus Kepada Jemaah Di Kolose Menunjukkan Sesuatu Yang luar Biasa Kepada Kita Kalau Kita Sandingkan Dengan Bacaan Injil Yang kita Dengar Tadi Maria Magdalena Petrus Kemudian Murid Yang Lain Tadi Itu Awalnya Masih Dikuasai Oleh Perkara Duniawi Sehingga Masih Ada Dalam Bayang Bayang Mereka Yesus Hilang Mereka Masih Mencari Yesus Dimana Di Makam Di Dunia Orang Mati Karena Mereka Masih Berpikir Yesus Secara Jasmani Masih Dikuasai Oleh Berkara Duniawi Namun Setelah Mereka Mengalami Yesus Yang Bangkit Hidup Dalam Diri Mereka Mereka Lepas Dari Situasi Itu Melampaui Yang Duniawi Yang Material Yang Badania Saudara Saudari Yang Terkasih Kenyataan Yang Kita Hadapi Saat Ini Begitu Banyak Orang Berlumba Lumba Hanya Karena Motivasi Lahiri Karena Dorongan Dorongan Duniawi Dan Bahkan Orang Sangat Dikuasai Oleh Hal Duniawi Sampai Sampai Lupa Akan Hal-hal Yang Ilahi Yang Rohani Dan Dalam Situasi Demikian Kita Sulit Untuk Mengalami Allah Atau Yesus Yang Hidup Dan Bangkit Bersama Kita Hanya Ketika Kita Berani Untuk Melepaskan Diri Dari Yang Sangat Duniawi Itu Kita Akan Mengalami Yesus Yang Bangkit Yang Hidup Dalam Diri Kita Yang Menggerakkan Kita Karena Tataranya Beda Yang Atas Dan Yang Bawah Yesus Sudah Masuk Sampai Yang Paling Bawah Dan Mengangkat Kita Sampai Yang Paling Tinggi Tapi Kalau Kita Masih Mau Tinggal Yang Paling Bawah Terserah Kita Sekali lagi Inilah Bentuk Solidaritas Allah Yang Paling Sempurna Kalau Dia Hanya Bersolidar Dengan Kita Dalam Kesengsaraan Saja Sia-sia Tetapi Dia Memberikan Sesuatu Yang Baru Karena Dia Telah Masuk Dalam Situasi Yang Paling Buruk Bersama Kita Kini Dia Mengangkat Kita Bangkit Bersama Kita Saudara Sekalian Semoga Rahmat Kebangkitan Kristus Membawa Kehidupan Baru Dalam Cara Pandang Kita Dalam Cara Hidup Kita Amin